Pemerintah menegaskan terus menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat terkait evaluasi ulang kebijakan dagang yang dilakukan pemerintahan Donald Trump. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan telah mengirimkan surat kepada Amerika Serikat terkait ancaman perang dagang yang dilontarkan oleh Donald Trump. Seperti diketahui, Amerika Serikat tengah melakukan evaluasi pada sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia. Evaluasi ini akan menentukan produk apa saja yang masih layak menerima Generalized System of Preferences atau pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor. Apabila GSP dihilangkan, maka produk yang diekspor Indonesia ke Amerika Serikat harus membayar bea masuk. Sudah selalu berkomunikasi. Bagaimana Pak komunikasi? Ya ada surat menyurat. Tangkapan mereka gimana Pak? Tangkapan mereka? Ya gimana tangkapan? Ya kita lagi tunggu tangkapannya. Oh, katanya sudah surat menyurat. Surat menyurat. Berarti mereka sudah masih juga dong? Banyak. Apa saja itu Pak? Salah satunya mungkin? Ya salah satunya mari kita duduk. Oh gitu, berarti akan diskusi. Kapan tepat diskusinya? Ya lagi diatur jadwalnya. Oh dalam waktu dekat? Pak kamera Pak? Ya belum tahu nanti. Berapa bulan lagi? Ya kita nanti lagi. Belum tahu. Kita atur jadwalnya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ancang-ancang atas dampak evaluasi kebijakan dagang Amerika Serikat sebenarnya telah dilakukan Indonesia sejak sebelum evaluasi GSP produk ekspor Indonesia dilakukan. Antisipasi sudah mulai disiapkan sejak naiknya eskalasi hubungan dagang negara Paman Sam dengan Tiongkok, Kanada, negara-negara Uni Eropa, dan beberapa mitra dagang lainnya. Di antaranya seiring kekhawatiran masuknya limpahan barang yang dulunya masuk ke pasar Amerika Serikat dan negara-negara mitranya. Tentu saja pertama-tama ya kalau terjadi ada damping barang ke sini, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya jangan damping. Kalau enggak kita akan kenakan anti damping. Satu, ya tentu dari situ nanti akan ada dialog. Nah dari dialog itu baru kita bicara apa yang baiknya dilakukan. Tapi yang pertama dilakukan kalau dia damping ya bikin anti damping. Baru biasanya duduk sama-sama. Wah udah jangan begitu lah ini sama-sama rugi ini ya kan. Di satu sisi, jika Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh GSP untuk Indonesia, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofian Wanandi menegaskan bahwa dampaknya tidak akan terlalu merugikan. Dari total perdagangan senilai 20 miliar dolar antara kedua negara, Indonesia hanya memperoleh manfaat GSP sekitar 1,8 miliar dolar. Tim Liputan, Berita Satu.